Sejak dari kecil saya sering mendengar tentang kisah legenda yang diceritakan oleh orang tua yang diceritakan oleh orang yang lebih dewasa yang diceritakan oleh orang yang... sudah tiada Dan kisah ini saya masih ingat hingga saat ini Nama ini saya masih ingat hingga saat ini karena nama inilah yang menakutkan saya sejak dari kecil Jika kamu orang dusun, orang sabah, orang kedazan atau murud kamu pasti pernah mendengar yang namanya mendau dan juga para kasuh Makhluk ini bernama mendau dan hewan peliharaannya dinamakan sebagai para kasuh Jadi hari ini saya akan ceritakan kepada kamu kisah siapa sebenarnya para kasuh itu Kisah tentang para kasuh dan mendau Ada satu kisah legenda yang diceritakan sejak kecil lagi tentang mendau Mendau ini sebenarnya seorang makhluk Yang boleh dilihat Hanya orang tertentu saja yang boleh melihat Dan mendau ini dikatakan merupai tubuh seperti manusia Dan mendau ini sebenarnya boleh dilihat berbanding dengan hantu Saya pun tidak tahu ini mendau hantu kan makhluk 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 seperti ini Dalam kepercayaan orang dusun Mendau ini adalah sejenis binatang yang mirip seperti manusia Dimana dia memiliki struktur tubuh seperti manusia Tetapi penuh dengan bulu dan mempunyai telinga yang runcing Menurut lagenda Mendau ini boleh bertukar menjadi tujuh jenis binatang Yaitu boleh menjadi kucing Anjing Babi Burung hantu Kelawar Kerbau Dan lembu Dan menurut kepercayaan orang dulu-dulu Ketika mendau ini berubah menjadi lembu Itu petandanya Dia menjadi ganas Menurut cerita orang-orang tua Makhluk ini pernah ditemui di tiga daerah Di Tenom Keningau Dan juga di Tambunan Mendau sebenarnya adalah makhluk penjaga rimba Dia adalah raja hutan Dia ini menggalas tanggung jawab sebagai penghukum Untuk mereka yang merosakkan alam sekitar Menurut kisah Lisan Mendau ini memiliki sejenis anjing gergasi Yang sangat ganas Yang dikenali sebagai Paragasu Paragasu ini kononnya Sejenis binatang peliharaan mendau Dimana tugas anjing ini Adalah untuk mencabut nyawa orang yang sedang tidur Maka sekiranya di dalam hutan Kita mendengar bunyi anjing Menyalak Atau tanah bergetar seperti gempa Maka itu tandanya kedatangan Mendau Menurut salah satu cerita Orang-orang tua Ketika Pembinaan jalan raya Keningau Kimanis Para kontrakter Tidak sengaja telah membina jalan mereka Tandingan sebuah lubang Tempat kediaman Mendau Orang-orang yang membuat jalan tersebut Setiap kali mereka meratakan tanah Dekat dengan lubang tersebut Beberapa menit kemudian Kawasan yang telah diratakan itu Kembali Seperti asal Peristiwa itu dikatakan berlaku berulang-ulang kali Sehingga mereka ketakutan Bagaimana bukit yang sudah diratakan itu Kembali menjadi bukit semula Tidak hanya itu Pada suatu ketika Banyak jontolak dan lori-lori pengangkut tanah juga Dengan anehnya Tiba-tiba Hilang Ketika mereka mencari Jontolak-jontolak dan lori-lori tanah itu Sudah berada di bawah jurang Yang ratusan meter di bawah jurang Anehnya Lori-lori dan jontolak-jontolak itu Dalam keradaan baik Tanpa merosakan Tanpa ada tanda-tanda terjatuh Ataupun Tanpa ada Kesan Kerosakan Terdapat juga satu kisah legenda Di sebuah kampung yang dikenali sebagai kampung Lemendau Tambunan Dimana dikatakan Kampung tersebut Mendapat namanya Setelah orang kampung di sana Berjaya membunuh Mendau Yang cuba datang menyerang Kampung tersebut Dengan menggunakan Sumpit dan peluru Dari kulit tebu Mereka berjaya Membunuh Mendau tersebut Di kawasan kaki gunung Terus mandi juga Ada legenda Mendau yang mencuri padi Orang kampung Mendau itu sangat kuat Hingga dikatakan Mampu mengangkat Tangkop padi Tapi seorang manusia gergasi Telah membantu Orang kampung Membunuh Mendau tersebut Dengan melemparkan Batu besar Dikatakan batu besar itu Sebesar kereta Ke arah Mendau itu Hingga membunuh Mendau tersebut Terdapat juga Ada beberapa Kes Di keningau dan papar Ada orang Bertemu dengan Mendau Di dalam hutan Dan ada yang menemukan Anjing peliharaannya Para Gasu Yang selalu suka Tidur di denai-denai hutan Sambil Menjelurkan Lidahnya Selamat menikmati Selamat menikmati